Intro Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you, says the Lord They are plans for good and not for disaster To give you a future and a hope Halo semuanya, nama saya Janatan Prawer Maruto Dan saya akan cerita sedikit tentang Kehidupan saya Saya dilarikan dengan gagal ginjal Jadi karena itu Saya bertumbuh jadi orang yang Apa ya, orang pede gitu Terus suka sakit-sakitan Jadi jarang-jarang ke sekolah Saya waktu masih kecil gitu Pernah tanya Tuhan sekali Tuhan kenapa kok harus saya gitu Nggak pilih orang yang lebih keren lah Lebih kuat gitu Kenapa kok harus saya Singkat cerita Kami udah kemana-mana cari dokter Tapi semua dokter bilang Wah ini susah lah Ini susah Dan akhirnya mereka juga angkat tangan gitu Tapi hebatnya Tuhan kami akhirnya ketemu sama dokter yang punya koneksi ke Melbourne Australia Dan akhirnya kami perangkat dan pada waktu itu saya diperiksa dan mereka bilang harus transplant Waktu saya hampir 8 tahun saya lumpuh Udah lumpuh, udah nggak bisa jalan Bener-bener nggak bisa ngomong-ngapain Dan akhirnya waktu saya umur 10 tahun mama saya harus memberikan satu ginjalnya Dia sendiri yang memutuskan untuk memberikan satu ginjalnya supaya saya bisa hidup Dan saya bisa dapat kesempatan untuk mengalami apa yang namanya hidup sehat itu seperti apa rasanya Ya saya sudah dipakai Tuhan gitu Saya sudah hidup Hidup sudah enak Saya lakukan apa yang saya suka Jadi saya sudah keliling kemana-mana Bicara ke Anak-anak muda juga Saya main bola Ini hidup yang Saya impikan gitu Dipakai Tuhan juga Di hal-hal yang saya benar-benar suka Dulu saya doa Khusus untuk bilang Tuhan kayak Tuhan saya nggak mau ngalamin hal-hal yang dulu saya alamin gitu Kalau bisa bener-bener jangan sekali aja Transmanya Kalau bisa bener-bener nggak perlu lagi lah Udah cukup gitu Tapi Waktu saya sekolah di Amerika Kondisi saya menurun lagi Dan Pada waktu itu saya akhirnya Cari-cari dokter di sekitar sini Dan Mereka bilang Oh Ini kondisi ginjalmu udah Udah agak parah dan harus transport lagi gitu Terus saya pikir Aduh Kenapa kok gini lagi Tuhan Namun saya juga sempat merasa Ya udahlah cukup lah Kayak Ya chapter saya Kalau buku saya ditutup juga Udah lah It's okay gitu Saya merasa gitu Tapi Ternyata Tuhan punya rencana yang beda gitu Setelah kami dalami Untuk Nunggu transplant Untuk nunggu Donor dari Donor ginjal yang Dari donor bank di California Itu kami harus nunggu 8 tahun Dan kalau 8 tahun Mana bisa gitu kan Kan Jadi akhirnya Jadi akhirnya Adik saya Ian dan Cisi saya Mereka memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai donor hidup Dan mereka pereksa gitu Mereka cek kecocokan Dan akhirnya adik saya Nggak cocok Dan yang cocok Cisi saya Kalau ditanya Perasaan saya gimana ya Saya juga sungkan sama Cisi saya Kan Saya merasa kayak Ya dia sehat gitu kan Dia sehat Dia udah mau menikah Apa ya Udah lumayan banyak yang saya lakukan Jadi Saya juga nggak pingin Ngerasain sakit lagi gitu Jadi kalau ketemu Tuhan Yesus juga oke juga sih Ya mixed feelings lah ya Jadi saya sebenarnya untuk lulus Itu cuma kurang Kalau Indonesianya 100 jam magang Terus lulus udah Tapi kalau saya lulus Itu insurance nggak cover Jadi nggak bisa transport juga Jadi itu Itu salah satu new design yang saya alami ya Itu apa Sebenarnya semuanya tepat pada waktunya gitu Dari yang seharusnya nunggu 8 tahun Cisi saya cocok Dan Saya akhirnya Cuman harus nunggu Kurang lebih 7-8 bulan gitu Dan akhirnya Proses pun berlangsung dan jalan Dan kami melakukan transman pada Tanggal 18 Desember 2015 Seminggu sebelum Natal And They Brought me to the operation room I got knocked out And then I woke up Terima kasih.